Musim kemarau panjang tahun ini berdampak pada krisis air bersih di belasan desa di Moro Jambi. Untuk memiliki kebutuhan memasak, warga mengandalkan bantuan dari pemerintah. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana daerah Moro Jambi, ada 12 desa di 4 kecamatan yang mengalami krisis air bersih. Di antaranya kecamatan Jambi luar kota, Mestong, Sungai Gelam, dan kecamatan Kumpeh, Ulo. Dropping air bersih yang diberikan BPBD hanya untuk memenuhi kebutuhan memasak. Sementara untuk mandi dan mencuci, warga memanfaatkan air di sungai yang jaraknya cukup jauh dari permukiman. Pelaksana tugas kelaksa BPBD Moro Jambi alias meminta para camat untuk aktif melaporkan kepada BPBD daerah yang mengalami kekeringan. Tersama dengan posisi kemarin sudah menerima laporan dari 3 camat. Pertama kecamatan Kumpehulu, kemudian yang kedua kecamatan Jambi luar kota, dan terakhir kecamatan Lestong. Dari 3 camat ini sekarang artinya sudah disalurkan semuanya 12 desa, yang masing-masing desa dengan kapasitas 5000 liter, sehingga total serakumulasi kurang lebih 60 liter semuanya. Dan kita berharap juga artinya memasak segera berakhir, dan pada kesempatan ini kita menghimbau kepada seluruh camat. Agar tidak terjadi persoalan yang serupa di tahun yang akan datang, Pemkap Moro Jambi telah memetakan daerah yang rawan kekeringan untuk dibantu dengan pembangunan sumur bor. Sementara itu saat ini dengan 3 armada, dalam satu hari BPBD bersama PDI Moro Jambi, mendistribusikan 10.000 hingga 20.000 liter air kepada warga.